Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my friends, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Berjumpa lagi dengan saya Maya Afidata di Youtube My Edutainment TV Channel Dia benar-benar cinta atau pura-pura cinta? Nah itu dia tema pembahasan kita hari ini Maya akan memberikan beberapa tanda kalau dia tidak benar-benar mencintai kamu atau pura-pura mencintaimu Apa saja tanda-tandanya? Check it out guys! Yang pertama adalah dia tidak jujur atau sulit untuk menepati janji Setiap kali dia berjanji dia punya banyak sekali alasan untuk mengingkari janjinya tersebut Yang kedua dia orangnya misterius Kamu gak sepenuhnya tahu siapa dia Kamu tidak tahu pekerjaannya apa secara jelas ya Kerjanya di mana, keluarganya, teman-temannya, rumahnya Pokoknya dia seperti menyembunyikan banyak hal dari kamu Yang ketiga dia merendah kamu Hei, kamu itu pantas untuk dihargai Dan bukan pantas tapi harus dihargai Kamu berhak mendapatkan yang terbaik? Kamu tidak boleh dilecehkan, kamu tidak boleh direndahkan Jadi kalau kamu ketemu sama orang yang sudah tidak menghargai kamu dalam bentuk misalnya dia melakukan kekerasan Atau dia melakukan pelecehan ya Baik itu secara langsung atau secara verbal kata-kata Udah lebih baik kamu menghindari kalau untuk kamu yang memang belum menikah Tapi kalau kamu sudah menikah ya Kamu harus bersikap tegas Karena tidak ada orang yang boleh melecehkan diri kamu Merendahkan diri kamu Karena kita manusia mempunyai derajat yang sama Yang keempat dia lebih suka menghabiskan waktu bersama teman-temannya Jadi waktunya dia lebih banyak bersama teman-temannya ketimbang bersama kamu Yang kelima dia jarang berkomunikasi dengan kamu Dia ada bersama kamu tetapi pikirannya kemana-mana Dia malah chatting sama orang lain Dia malah sibuk dengan dirinya sendiri Atau ketika kamu bercerita malah dicuekin sama dia Wah jangan dong jangan dicuekin Yang keenam adalah dia lebih sering memuji orang lain Apalagi pujiannya itu terang-terangan di hadapan kamu Dia membandingkan kamu dengan orang lain Aduh Aduh Udah deh kalau yang kayak gitu-gitu Mendingan lo sama dia aja Kenapa juga sama saya Kalau kamu lebih membandingkan kalau kamu muji-muji dia Yang ketujuh dia butuh kamu kalau lagi ada perlunya aja Kalau dia lagi susah atau lagi dia perlu lah sama kamu Dia datang sama kamu Dia baik-baikin kamu Tapi kalau dia udah gak butuh Dia lupa sama kamu Dicuekin kamu Nah gak enak banget kan ketemu sama orangnya kayak gitu Tanda yang kedelapan Kamu lebih sering yang chat dia duluan Lebih sering kamu yang telfon dia duluan Memperhatikan dia ketimbang dia Dia cuek-cuek aja Masa bodoh aja So Kalau kalian menemukan tanda-tanda itu Di pasangan kalian Kalau yang belum menikah ya sebaiknya Cari yang lain saja Cari orang yang lebih perhatian sama kamu Cari orang yang lebih menghargai kamu Menghormati kamu Oke baiklah my friend Itu tadi delapan tanda dia Tidak benar-benar cinta sama kamu Semoga video ini bisa bermanfaat buat my friend semuanya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya